Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena uppernya memakai kulit hewan asli Atau top graniter Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen Halo guys, kembali lagi Tentunya dengan saya Aris Wes Di channel saya, kali ini saya bakal unboxing lagi Dan ini adalah Produk sepatu futsal Ini adalah produk Aero Street, produk lokal Yang Cukup fenomenal karena harganya Rp. 99.000 Lumayan gitu ya Dan seperti apa Detail dari produk Aero Street Seri Mars Yuk kita lihat Bareng-bareng Oke, di depan kalian sudah ada Produk Aero Street Ini sepatu futsal Dan Oke ini Invoice harganya ya Kita singkirin dulu Kita bahas nanti Dan Oke ini boxnya ya Sesuai Di luar ekspetasi menurutku ya Ini boxnya itu benar-benar keren Ya Bagus gitu ya Terus Kelihatan banget Ini itu profesional banget gitu ya Terus disini ada Logo A gitu ya Lambang dari Produk Aero Street Oke ini boxnya Dari tampak Sampai seperti ini Ya Terus ini ada Websitenya Ini benar-benar keren menurutku Dan Oke Sampai juga seperti ini Ini depannya Mars Ya Saatnya 39 Lokal Ini ya Kembali lagi Terus ya Ini ternyata dikerjakan Fabrik men Jadi kualitasnya itu benar-benar bagus ya Kalau dikerjakan Secara profesional Dan standarnya itu emang Mesin-mesin fabrik gitu ya Dan ini PT men Bisa kalian lihat ya Ini Ya Oke langsung saja kita buka gitu ya Box dari Aero Street Mars Dan kurang lebih seperti ini Oke Ini produknya ya Ya Oke Kurang lebih seperti ini Gak dapat Gak dapat Jimsack atau apapun Nah Oke Kita keluarin dulu Dari Boxnya Oke Ini Sepatunya Ini tipe Mars Ya Dan Oke dari samping seperti ini Depan seperti ini Kaki bagian dalam seperti ini Belakang seperti ini Oke Ini full Kulit sintetis Detailnya juga cukup bagus Banyak Embosan-embosan Di sini ya Dari segi Detail Terus layarnya juga cukup unik Ya Jadi layar berlayar gitu ya Keren menurutku Terus di sini logo Aero Street Ya A gitu ya Terus ada arah panas Ini Ini embos Keren menurutku Terus Banyak printing Dan sapronnya juga cukup Keren ya Dari segi pengerjaan Ya secara gitu ya Ini dikerjakan Secara Profesional dan Standar pabrik gitu ya Terus di bagian ujung Di sini ada Kayak semacam lubang-lubang Cuma ini gimmick gitu ya Dan Oke Ini warna abu-abu Ya Keren Dan oke Kita beralih ke bagian depan Depan seperti ini Ya Di sini Seolah-olah Kayak stitching gitu ya Cuma ini Enggak ini embos Di sini juga ada stitching Stitching Cahitan gitu ya Cuma ini memang full Berbahan kulit sintetis ya Bisa di Pegang gitu ya Dan dirasakan Teksturnya gitu Memang benar-benar Kulit sintetis Cuma ini berkualitas banget Bagus banget sih Menurutku Terus bagian ujung Faham sini Itu ada bahan Sweat gitu ya Cuma ini bukan Sweat Kulit asli gitu ya Cuma ini Bahan sintetis Yang teksturnya mirip-mirip Sweat gitu ya Ini Cak pasti menurutku ya Dari Permainan tekstur Di Segi bahannya Yang dipakai Oke Untuk talinya ini Tali yang ada di pasaran Gak masalah menurutku Dari Harga ya Kalian minta Yang Tali yang Seperti Nike Sudah gak mungkin Oke Di atas Ada tulisan Aero Street Di sini Yang embossed Keren Dari segi detailing Desain Ya Warnanya orange Keren Oke Kita beralih ke bagian kaki Bagian dalam Nah Bagian dalam seperti ini Ada loko A Di sini Aero Street Cuma bedanya Di bagian kaki Bagian dalam Dan bagian luar Ya Bagian dalamnya ini Gak di Saplonnya Atau dicat Istilahnya begitu Ya Oke Kita beralih ke bagian belakang Belakang seperti ini Ya Ada Warna orange di sini Dari segi detailing Juga keren Gak ada tulisan Aero Street Ya Cukup simple Ya Stitchnya juga cukup rapi Di bagian heelnya Oke Kita beralih ke bagian Installnya Nah Installnya ini cukup keren Ya Di situ ada tulisan Aero Street Di bagian installnya Gak bisa dilepas Ya Terus lidahnya juga Flexible Di bagian Lining Bagian dalam Juga dilapisi Ya Dilapisi Terus Bagian Lapis Bagian padding Dan heelnya itu Bahan tekstil Terus Tingkat ketipan lembusa Juga Lumayan Empuk Ya Empuk Keren Menurutku Oke Kita beralih ke bagian Outsole Oke Outsole Seperti ini Mirip Mirip Outsole Dari Produk Salah satu produk Ortus E Yang sama-sama Pakai outsole Seperti ini Serinya Kalau gak salah Itu jokoh salah Dan ini warna Orange Sewarna dengan Logo Diari Aero Street Di list Ini Untuk tekstur Seperti ini Bagian Outsole Seperti ini Bentuk relief Dari Outsole Oke Kita Timbang Beratnya Seberapa Karena ini Aku pegang Emang agak Berat Kita Nyalain 291 gram Oke Seperti apa Detail saat Sepatu ini Dipakai Yuk kita Lihat Bareng-bareng Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah itu dia ya Detail dari produk Aero Street Seri Mars Oke Untuk Fresh impression Cara Masukkan kaki Ke dalam Sepatunya Tidak ada Kendala Sama Sekali Enak Terus Setelah Kaki Masuk Ke dalam Sepatunya Cukup Nyaman Terutama Di bagian Padding Dan Bagian Heel Itu Dari tingkat Ketebalan Busa Pas Jadi Untuk Fresh impression Fitting Tadi Oke Menurut Tidak ada Kendala Sama Sekali Bagian Heel Bagian Padding Tidak Kaku Terus Pas Tadi Buat Fitting Buat Lari-Lari Kecil Itu Emang Agak Ngangkat Ngangkat Jadi Emang Ini Sepatu Lebih Condong Untuk Kaki Yang Lebar Kaki Lebar Ini Bakal Langsung Pas Langsung Bakal Break In Di Bagian Sepatunya Jadi Untuk Kaki Kalian Yang Nero Atau Widdle Disarankan Pake Kos Kaki Yang Dari Tingkat Ketebalan Busa Lebih Tebal Oke Dari Yang 1 10 Dari Segi Desain Ini Delapan Menurutku Keren Menurutku Dari Segi Detail Desain Ini Keren Banget Menurutku Detail Nya Juga Keren Detail Di Bagian Upper Nya Di Bagian Heal Di Bagian Quarter Di Bagian Insole Bagian Outsole Ini Benar Benar Keren Jadi Menurutku Dari Angka 1 10 Ini Delapan Menurutku Dari Seki Desain Oke Dari Tingkat Kenyamanan Dari Angka 1 Sampai 10 Ini Delapan Menurutku Sekilas Pas Piting Tadi Emang Nyaman Banget Gak Ada Kendala Sama Sekali Di Bagian Hill Di Bagian Padding Keren Banget Gak Ngerasain Gak Enak Di Bagian Hill Dan Bagian Padding Cuma Emang Pas Dipakai Tadi Emang Agak Ngangkat Ngangkat Jadi Emang Butuh Cara Nalinya Yang Di Perkuat Kalau Pengen Langsung Nyaman Saat Sepatu Ini Dipakai Kembali Lagi Men Mungkin Karena Kakiku Ini Nero Jadi Pas Pakai Sepatu Model Joko Salah Seperti Ini Emang Disarankan Pake Kos Kaki Yang Lebih Tebel Masanya Tadi Aku Pakai Kos Kaki Terit Kebelan Bahannya Memang Pipis Jadi Mungkin Faktor Yang Bikin Pas Sepatu Ini Dipakai Agak Ngangkat Di Jadi Menurutku Dari Tingkat Kenyamanan Gak Ada Kendala Sama Sekali Jadi Di Angka Satu Sama Sepuluh Ini Menurutku Ya Delapan Enak Terus Apakah Cukup Rekomendasi Untuk Dipeli Di Tahun 2021 Menurutku Kalau Kalian Budget 200 Sipuan Ini Cukup Rekomendasi Mengingat Harganya Itu Sekarang Cuma 99 Bipu Jadi Kalian Sudah Dapet Build Quality Atau Produk Kualitas Terbaik Yang Mengingat Di bagian Outsole Ini Ternyata Di Inject Baru Tahu Ini Jadi Ini Benar Inject Jadi Gak Bakal Bisa Lepas Seperti Ini Jadi Emang Untuk Kualitas Ini Sudah Gak Main Menurutku Jadi Untuk Range Harga 200 Rupuan Disco 50% Jadi Harga 99 Rupu Ini Menurutku Cukup Worthed Untuk Dibeli Di Tahun 2021 Oke Mungkin Sekian Dulu Video Review Produk Aerostreet Seri Mars Dan Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Saya Maju Terus Youtuber Indonesia And See you Next Video Ciao Bye